Pada episode sebelumnya kita sudah berhasil membuat desktop navigation kemudian sekarang kita akan fokus pada mobile bagaimana kita buat dia looknya bagaimana di sini kita bahas tapi yang jelasnya anda bisa pergi ke Hero icon dulu kita cari di sini menu ya kira-kira yang kita butuhkan ya ini pun sudah oke copy JSX kemudian bisa pergi ke visual studio code kembali Anda sudah kembali ke sini kemudian ini kan untuk desktop navigasinya lah kita ke seperti itu kemudian untuk mobilnya bagaimana kita akan start di sini oleh karena itu kita akan start dari komponen yang ada di sini kita buat di sini misalnya itu mobile nah ya kan atau navigation atau apapun yang lain kan bisa situ Anda buat jazz kita buat dan disini kita paste dulu ikonnya biar supaya ada aja nanti nanti tampil apa di dalam Hero itu nah disini kita bisa masukkan dia mobile nah dan sekarang jika misalnya kita lihat dia sudah masuk di atas pastinya kita refresh di browser ini dia memang tidak ketara ya coba dulu kita buat tekstnya white ya kelas ya kita buat sini teks white Oke sorry disini harusnya kelas sudah ada jadi kita masukkan di sini aja dia ini kita cut Oh iya saya join dulu lain yang ini biar supaya tidak besar kali seperti itu tapi kalau di format dia akan kembali seperti itu soalnya karena itu saya buat sini pretty air ignore ya seperti itu aja kira-kira dan sekarang harusnya kita bisa hilangkan dulu ini ini juga apa gitu kita buat satu lain aja dulu mereka semua sehingga sekarang jika misalnya kita join lainnya ya kira-kira tidak di format lagi karena kita sudah buat sini pretty air ignore atau jika misalnya tidak menggunakan prettier itu tidak ada masalah sama sekali alright sekarang kita refresh harusnya melihat disini bahwa dia sudah ada kemudian kita akan buat dulu disini satu brand lah ya kan brand yang kita punya tadi di Hero itu bisa kita copy sebenarnya coba kita perhatikan yang ada disini ini bisa kita copy sebenarnya dan kita paste tepat disini all right refresh di browser ini dia kemudian coba dulu ini kita buat semibola jadi untuk di mobile ya biar supaya bagus atau disini pun tadi bisa juga dibuat semibol sehingga dia berbeda dengan yang lainnya oke kemudian ini MR tidak kita perlukan lagi yang kita perlukan adalah membuat mereka side by side oleh karena itu disini kita bisa buat class flex itemnya kita buat center justify nya between harusnya kita kita buat ya seti by between seperti itu dan jangan lupa kasih disini p2 saja terifrash ini dia dan jangan lupa kasih px-nya sorry oke sekarang border B kita buat dan bordernya kita buat sini gray misalnya 800 refresh ini dia tidak terketara memang coba kita buat 700 pasti dia ketara ayahkan anda bisa melihat di situ ada border ya memang begitulah kalau besar-besar juga tidak begitu bagus nah kemudian disini kita bisa tinggikan sikit lah 2,5 biar supaya dia agak besar ya kemudian tugas kita adalah bagaimana ketika misalnya ini kita klik ini kan kita buat button nantinya sebenarnya dipun bisa cuman lebih bagus button aja nah ini kita klik muncul anti menu-menu kita kira-kira seperti itu yang kita buat oleh karena itu disini kita akan masukkan dulu button dan by default kita akan masukkan disini ini class yang fokus outline-nya kita buat non biar supaya tidak ada hover atau ketika tidak ada tanda ketika misalnya itu di klik nantinya refresh ini dia Oke kita akan buat disini on click Nah kita disini cuman butuh apa ya set apa jadi apa gitu aja kira-kira karena disini kita akan buat nanti conditional pada apa yang kita buat disini ketika statenya itu false dia akan hilang ketika misalnya statenya itu akan true dia akan muncul oleh karena itu disini kita bisa buat dulu class kita buat disini BG white misalnya kemudian isinya kita bisa sebenarnya ambil dari hero ini ya ya kita ambil aja apa yang ada disini terus kita paste tepat di sini pertanyaannya kan kita tidak mempunyai enough link ini ya desainnya untuk drop-down kita kira-kira seperti itu karena kita disini kan ingin membuat drop-down ceritanya oleh karena itu disini kita bisa buat responsif responsif naf link lah kira-kira seperti itu kemudian anda bisa copy anda bisa masukkan ke semuanya dan responsif naf link ini kita bisa buat satu komponen disini .gs rfc dan anda bisa buat disini start untuk bekerja dengan apa yang seharusnya dikerjakan lah ya kan .gs rfc children terus kita buat sini children dan kita ingin disini kelas px4 ya pnya kita buat dua saja textnya kita buat SM ketika hover kita ingin sini BG grey 100 dan ketika misalnya textnya tidak di hover kita ingin grey 700 ketika di hover kita ingin textnya itu black alright sehingga sekarang jika misalnya kita kembali ke sini each rep sudah kita buat dan apalagi oh iya sign in sign up belum kita buat disini ya kita copy aja dan disini kita buat sign in dan disini kita buat sign up sekarang kita refresh di browser responsif naf link is not defined oke sorry kita belum import rupanya disini coba kita import aja dengan control space atau anda bisa import cara manual aja alright refresh ini dia very cool tapi bukan itu yang kita mau kita mau dia itu block tampilannya soalnya kita buat disini block refresh ini dia dan tidak ada salahnya jika misalnya mereka ini atau wrapernya kita buat disini kelas sorry bukan kelas tapi absolute untuk positionnya sehingga jika misalnya kita perhatikan dia sekarang seperti ini kemudian disini kita bisa buat untuk write nya itu 0 MR nya kita buat 4 sehingga dia akan stuck disitu top nya kita buat juga disini misalnya itu 0 tidak masalah tapi kita buat juga MT nya 10 misalnya refresh ini dia atau jika misalnya anda ingin menggesernya ke kanan anda bisa buat disini 8 untuk margin nya atau 10 lah biar supaya dia melewati ini kemudian untuk top nya anda bisa kurangi menjadi misalnya itu 5 sehingga anda dapat seperti ini namun 5 ternyata besar juga kita buat 2 oke kita buat 2,5 ah 4 kayaknya harus kita buat ya ya kira-kira seperti itu nah kemudian kita buat disini py1 dan rounded kita buat disini lg agar supaya dia mempunyai border radius kita refresh ini dia tidak ada salahnya sih jika kita buat disini width by default itu 5,6 saja seperti ini ya kemudian ini kita perlu tambah 12 sepertinya daripada 10 nah kira-kira tampilannya beginilah which is very cool right nah sekarang sebenarnya kan kita bisa buat disini satu div terus buat sini w full hpx ya kan terus kita buat disini apalagi bg grey misalnya 100 sehingga kita mendapatkan ini dia nampak jelas disini ya tapi kalau 100 tidak nampak tapi kalau misalnya kita buat 500 dia pasti ketara dan jangan lupa kasih disini MY1 untuk margin atas bawahnya kita buat set closing tab aja tidak ada masalah untuk itu refresh ini dia tapi tak mungkin lah kita buat itu ya kita buat aja 300 ya kira-kira seperti ini dia nah tapi masalahnya disini coba dulu di knuffling ini saya akan buat dulu hovernya itu red 500 agar supaya bisa anda perhatikan nanti apa masalahnya perhatikan ya disini dia melewati apa namanya itu ditimpanya background putih itu ya nah oleh karena itu solusinya kita bisa buat di mobile nap tadi untuk wrappernya kita buat overflow hidden jadi dia tidak akan keluar atau di kunci dia cuma sampai dip ini boleh tidak bisa keluar dari sana untuk anak-anaknya kira-kira seperti itu kemudian kita akan kembalikan lagi dari red kita buat grey kita buat sini 300 200 lah atau 100 ya very cool nah sekarang tugas kita adalah bagaimana ketika misalnya ini kita klik ini muncul karena by default kita tidak ingin dia muncul alright itu sangat mudah sebenarnya jika anda sudah terbiasa dengan state ya ya ketika anda menggunakan yang namanya view.js itu sudah anda pasti ketahui bagaimana cara buat state atau anda menggunakan react pasti itu sangat mudah atau ketika misalnya anda bermain dengan blade ya anda terpaksa harus memakai yang namanya kalau tidak pew component atau react component atau anda bisa memakai inertia atau anda bisa memakai alpin karena kalau anda bekerja di blade itu tidak bisa anda buat javascript kecuali anda buat komponen gitu misalnya view component ya komponen tapi ini sangat repot sekali saya merekomendasikan untuk anda menggunakan alpin.js itu sangat luar biasa sih sebenarnya untuk blade user const disini saya akan buat open set open by default kita akan masukkan disini state nya itu false nah kemudian sorry bukan disini yang kita maksud ya saya salah disini harusnya kita masukkan itu ke mobile nav ini bukan disitu tadi nah disini jangan lupa import dulu si apa ini use state ini dari ria juga ya jika anda tidak tahu ya kikir seperti itu sudah masuk disini kemudian disini kita akan buat conditional ya anda tahu ketika anda menggunakan jsx sorry bukan jsx jsx anda bisa melakukan seperti ini templating engine nya anda buat bug tick terus anda paste disini isinya kemudian anda buat conditional disini jika misalnya open maka anda buat disini block jika misalnya tidak anda buat disini hidden sehingga sekarang kita refresh di browser dia hilang namun sekarang misalnya kita ganti ini menjadi true maka dia muncul kita buat false dia hilang nah ini ini akan kita set bagaimana caranya sebenarnya sangat mudah kita bisa pergi ke button yang ada disini on click kita akan set disini set open equals to true ya kan refresh maka dia muncul bagaimana cara menutupnya kita klik lagi tidak bisa oleh karena itu disini kita bisa buat open sama dengan sorry bukan sama dengan tapi open sama dengan if not open kira-kira seperti itulah sekarang harusnya jika kita klik klik ya itu goal jadinya ya sebenarnya anda bisa sih buat seperti ini saja maybe ya tapi tidak kenapa rekomendasinya begini biar supaya state yang awal tidak terganggu kira-kira seperti itulah jadi anda klik anda buka anda klik anda buka namun permasalahannya apakah anda klik disini itu bisa tertutup tidak ya itu permasalahannya oleh karena itu anda bisa buat conditional lagi disini BG misalnya rate 500 posisinya absolute W nya full H nya full top nya 0 right nya 0 apa lagi left nya 0 bottom nya 0 sehingga kita lihat sekarang dia kira-kira seperti ini lah ya kan namun disini harusnya anda buat fix bukanlah absolute ya atau absolute aja pun bisa sih sebenarnya nah sekarang bagaimana caranya ketika misalnya ini kita klik maka dia kita set open to false kita buat sini on click set open false kemudian disini jangan lupa kasih ya sebagai row lah refresh kita klik maka dia tidak tertutup what happened ah ya disini kita tidak buat conditional ya sorry coba dulu ini kita masukkan seperti ini jika misalnya open kita buat disini block jika misalnya tidak kita buat hidden refresh kita klik kita klik ini maka dia tertutup ya kan tapi masalahnya tidak juga kita buat disini background nya itu red tapi kita buat transparan kemudian untuk shortcut top right left bottom ini bisa dengan cara seperti ini insert 0 sama saja itu sekarang anda refresh kita klik maka dia sudah berhasil ya anda klik disini sorry maksudnya anda klik disini pasti dia sudah tertutup namun sebenarnya untuk cara membuat seperti itu ada yang lebih mudah ya pada episode selanjutnya saya akan jelaskan nanti apa yang harus dipakai ketika ingin membuat statement-statement seperti ini bahkan se-escape-escape nya pun dapat ini ketika misalnya kita klik terus kita tekan escape ini tidak akan bisa kecuali anda buat kodenya lagi apa record javascript untuk escape ini tapi itu sangat repot sebenarnya kenapa saya bilang seperti itu ya untuk klik ini aja kita butuh membuat ini untuk escape aja kita butuh sebenarnya bisa aja ya cuman kita akan melihat nanti bagaimana ketika kita bermain dengan first party plugin yang dikasih oleh telun CSS team juga ya sehingga juga kita dapat nanti misalnya transition jadi tidak perlu lagi seperti ini seperti ini gitu oke oleh karena itu sekarang jika misalnya kita kembali ke desktop yang kita lihat kira-kira seperti ini dan itu sama sekali yang tidak kita mau yang kita mau itu dia muncul ketika default namun ketika mid screen ke atas dia kita hidden ya refresh hilang dia coba kita lihat lagi di mid screen ke atas dia hilang atau tidak ya ketika misalnya kita berjemput dengan navigation ini maka dia kita hide dan ini kita block ketika misalnya tidak kita jumpai mid screen ke atas dia kita block dan kemudian yang ini kita hide very cool right dan sekarang kita klik ini dan semua sudah berjalan dengan lancar jadi ketika anda sudah berhasil membuat seperti ini harusnya anda juga sudah bisa nanti membuat seperti dari apa coba kita buat dari nabbar tadi ya sorry bukan nabbar apa hero namanya nah coba dulu ini kita buat ceknya true sehingga kita refresh di bawah sore ini dia dan tidak ada salahnya jika misalnya kita masukkan dulu disini icon untuk row ke bawah anda bisa copy apa yang ada disini lah ya dan anda scroll ke bawah sini dan anda paste disini oke kita buat dulu prettier ignore lagi disini ya karena kalau tidak dia akan sangat panjang sekali dan ya seperti ini prettier ignore refresh di browser ini dia tidak ada salahnya jika kita buat disini class name flex item center dan kita buat disini gapnya x2 biar supaya apa biar supaya dia flex dan ada juga jarak antara yang ini dan yang ini pertanyaannya apakah class name ini dibaca tidak karena kita tidak memperkenalkannya pada nav link disini kan kita buat dia alright sekarang disini bisa anda masukkan dulu classnya class name dan disini anda bisa buat conditional class name anda jika ada kita masukkan jika tidak ada kita biasa seperti itu saja alright sekarang kita refresh di browser dan ya dia sudah berhasil seperti yang kita inginkan dan satu lagi saya ingin mengganti dulu apa yang ada disini dia tidak ingin di hover dia ada background so kita buat sini bg transparan kita refresh dan sekarang tidak ada lagi ya untuk hovernya kira-kira nanti anda bisa buat drop down disini dan itu tugas anda bagaimana cara anda melakukannya ya sama seperti yang ada disini alright di video berikutnya kita akan menyempurnakan menu kita yang ada disini alright I see you in the next video video